Halo Pembesar, selamat siang, menjenak sore, kembali channel Bangkubes berbagi menjumpai Anda. Bangkubes hari ini akan meniaklanjuti peristiwa mundurnya 27 RT dan RW di desa Sidonukti yang sempat viral di beberapa media. Bukan informasi, ada satu pertemuan entah siapa pengagasnya dan jelas hari ini Bangkubes ada di kampung Sidonukti dan di sana adalah rumah ketua kurum RT RW dan nanti bagaimana untuk informasi yang kita ikutin terus langkah Bangkubes berbagi. Siang Pak Kapolsek, selamat siang Bangkubes. Pak Kapolsek, mohon izin sehubungan dengan ini peristiwa di Sidonukti sedikit viral Pak tentang kemarin tuh tentang beberapa RT dan RW mengundukkan diri. Dan kalau hari ini ada satu agenda nih RT RW juga bisa dijelaskan Pak. Baik dan bersama. Pak Usep, kemarin saya lihat Pak Usep nih yang paling getol dalam satu musawarah peristiwa pengunduran diri secara masal, boleh dikatakan seperti itu karena lebih dari satu, RT RW di desa Sidonukti. Dan kemarin saya lihat Pak Sekhmat ini berupaya untuk mendinginkan situasi agar tidak terjadi pengunduran diri para RD. Tapi nampaknya kemarin gagal. Dan hari ini berkali ada agenda. Jadi, Alhamdulillah hari ini kami bertemu kembali bersyukur-yukur dengan para RD. Bayang, saya lihat tadi kan baru beres nih. Ada satu acara pertemuan dan saya lihat juga ada Bapak Kapolsek dan ada perwakilan dari kejamatan. Ini agendanya apa sih Pak Yair? Saya juga, Pak Tengok Rewaya secara marah atau mengundurkan diri. Ini kantor desa. Yang pertama saya, tempat yang orang tua dan tempat yang terjadi di Jawa Budi. bertempat di kediaman ketua forum RT RW Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeklang sedang berlangsung acara pertemuan musawarah untuk membahas persoalan terkait peristiwa yang viral di sejumlah media pasalnya baru pertama kali terjadi ada sekitar 27 orang yang merupakan mengemban jabatan RT RW mengundurkan diri secara bersamaan hal ini menjadikan perhatian dari para pihak mengingat walaupun RT RW ini jabatan paling rendah dalam struktur pemerintahan tapi peran mereka sangatlah dibutuhkan dalam jalannya roda pemerintahan tugas berat sebagai ujung tombak dengan honor yang sangat kecil tapi mereka para RT RW ini terus bekerja karena rata-rata mereka bekerja karena bentuk pengabdian kepada warga sangatlah wajar kerja mereka harus mendapatkan apresiasi dari para pihak bagaimana jadinya kalau sampai dalam satu pemerintahan Desa tanpa adanya RT RW apalagi saat ini menjelang waktu pemilihan umum serentak tahun 2024 peran mereka sangatlah dibutuhkan hal ini sangatlah jadi perhatian pihak musbika untuk kembali mengajak para RT RW yang kemarin mengundurkan sendiri diharapkan kembali bertugas dalam musawara ini hadir para RT RW toko masyarakat perwakilan kecamatan kepolisian setempat serta koramin hanya saja dalam musawara hari ini salah satu pihak yang sangatlah diharapkan kehadirannya yaitu kepala desa tidak bisa menghadirinya usai acara berakhir Kapolsek Patia AKP Dodin Awaludin saat ditemui Bang Kumis berbagi Dodin menjelaskan selamat siang Pak Kapolsek selamat siang Bang Kumis Pak Kapolsek Mohon izin sebuah dengan ini peristiwa di Sidomukti sedikit viral Pak tentang kemarin tuh tentang beberapa RT dan RW mengundurkan diri dan konon hari ini ada satu untuk agenda nih RT RW juga bisa dijelaskan Pak baik kita ketahui bersama memang kemarin sedikit tentang aksi pengunduran dirinya beberapa yang terjadi oleh kantor Kepala 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 sebenarnya kesempatan yang ada Alhamdulillah tadi menyampaikan juga kepada kami kemarin tertentu ada istilahnya itu diskomunikasi lah bagi kami diantaranya ada kurang transparansipnya penuh pihak tsunami memberikan kedua semlichami ور kami persahagat akan menyaksikan kembali atau memusahakan tempat-tempat karena hari ini kebetulan bapak Kepala desa kami telpon sudah ada kegiatan di luar tidak bisa hadir tapi sesepatnya walaupun bisa malam pun malam ini pun kalau menemak beliau tadi juga sudah saya sampaikan kepada RT RW yang ada di sini siap untuk melaksanakan musawarah untuk bisa bekerja kembali seperti mungkin itu aja berarti sampai detik Bapak Kapolsek musawarah dengan beberapa RT RW ini untuk masalah pernyataan penggunaan diri kemarin itu berarti belum selesai Pak ya kami juga sempat menanyakan kepada ya pada dasarnya ketika nanti kepala desa itu bisa berubah bisa berubah apa yang ada di tempatnya insya Allah belum nyuruh RT RW kebetulan akan bekerja apa yang menjadi perikutan dari RT RW tentunya kami pun akan melakukan perikutan itu prosedur sebenarnya namun itu peringatan masyarakat akan berupaya untuk menerima ini Pak barangkali ada pesan khusus ini khususnya untuk warga Sidamukti sendiri karena efek dari peristiwa kemarin kan sedikitnya warga geger juga barangkali ada pesan khusus Pak oke saya mengimbau kepada seluruh warga Sidamukti khususnya umumnya warga kecamatan dengan adanya viralisasi kemarin itu jangan diberikan suatu katuan persoalan solusi yang terbaik apalagi bagi masyarakat yang tidak tahu persoalannya karena itu tertarang insya Allah persoalannya akan oke terima kasih sementara itu masih di tempat dan waktu yang sama Iyang selaku ketua forum RT RW Desa Sidamukti mengatakan Assalamualaikum selamat siang Pak Iyang selamat siang Pak Iyang saya lihat tadi kan baru beres nih ada satu acara pertemuan dan saya lihat juga ada Bapak Kapolsek dan ada perwakilan dari kecamatan ini agendanya apa sih Pak Iyang? jadi agendanya itu permohonan maaf permohonan maaf kepala desa kepada RT RW yang kejadian kemarin RT RW mengundurkan diri cuman kami belum menyepah hati dikarenakan apa dikarenakan kita yang dibutuhkan kepala desanya kita berurusan dengan kepala desa bukan dengan Pak Kapolsek dan juga bukan dengan Pak Sekmat jadi intinya kami itu ingin secara langsung berhadapan dengan kepala desa meminta maaf kepada kami dan dia akan ya dalam arti merubah sikap terhadap RT RW ke desa Sida Mutti berhubungan kita kumpul disini kita ada ganjalan dikarenakan apa perjanjiannya akan dipertemukan kami sebagai ketua forum dan juga RT RW dengan kepala desa yang dihadiri Kapolsek dan juga Pak Sekmat ternyata hasilnya Bapak kepala desa tidak hadir maka dari itu kami belum mengambil kesimpulan yang real karena kenapa kami ingin berhadapan langsung dengan kepala desa desa Sida Mutti nah terus Pak acara ini yang siapa sih idenya kalau ini idenya permohonan dari Pak Sekmat dan juga Pak Kapolsek itu semalam semalam datang ke kami menemukan kami dia itu diklarifikasi tentang permasalahan ini cuman kami belum bisa menyangupi dan kami belum siap nah untuk yang hadir sendiri apakah seperti yang kemarin sejumlah 27 RTR betul jadi lengkap semua hadir semua karena kami bundan dikarenakan kami berjagi oke Pak kalau begitu jam 9 kata kami kami siap untuk berkumpul di rumah kami itu permintaan Pak Sekmatik berkumpul di sini di rumah saya nah gini Pak Yan pertanyaannya apakah setelah terjadinya viralnya satu peristiwa yang mungkin pertama kali di Provinsi Banten ya kan secara kolektif RTRW menggunakan diri apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Pak Desa sendiri jujur semenjak kejadian itu sampai sekarang belum ada komunikasi dari Kepala Desa padahal saya tunggu dalam arti beliau itu komunikasi dengan kami gimana caranya atau permintaan maaf itu belum ada sampai sekarang malah pertemuan sekarang saja beliau tidak hadir malah mempentingkan acara dia katanya dia itu kepaneglang padahal kami mempentingkan karena kami berurusan dengan Kepala Desa menyangkut pengunduran diri RTRW sedesasidamukti nah Pak Mirsa setelah Bang Kumis di lokasi pertemuan antara RW dan RT dan langsung Bang Kumis akan coba untuk menggali informasi tanggapan dari toko masyarakat nelayan selamat siang selamat siang Bang Kumis Pak perkangan dulu kalau Bang Kumis sudah kenal tapi publik ingin tahu juga nama dan posisi di lingkungan ini Pak terima kasih nama saya Nd. Bidarto berjalan saya toko masyarakat di desa tidak mungkin nah Pak bicara toko masyarakat minimal tahu peristiwa demi peristiwa karena ini viral Pak kemarin itu pengunduran diri sebanyak 27 RT dan RW mengundurkan diri dan hari ini konon ada pertemuan lagi nih yang dijaga oleh kepolisian sektor Soekar Sumipati itu gimana Pak menurut Pak ya terima kasih Bang Kumis saya juga kemarin memang agak sedikit kaget karena adanya RT RW yang secara masal mengundurkan diri di kantor desa yang pertama saya sebagai orang tua dan toko masyarakat di Kidong nanti merasa sangat miris sangat sedih dengan apa yang terjadi antara sekolah desa dan RT RW itu sendiri tapi Alhamdulillah Pak Kumis saya hari ini juga ada suara kembali yang digaget oleh Bapak Syamad dan Bapak Polsek kebetulan saya undang di sini untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa Tidak Menteri saya berharap saya sebagai masyarakat dan juga orang tua di sini apa yang terjadi antara para RT RW dan kepala desa ini sebetulnya mungkin ada beberapa hal yang mungkin setidak cocokan antara kinerja para RW RT dan kepala desa tapi yang sebenarnya yang saya lihat selama ini para RW para RT dan kepala desa ini begitu sangat hebat dalam menjalankan kinerjaannya terbukti di beberapa tahun kemarin saya melihat sendiri dan ikut bagaimana RT RW di sini dengan kepala desa selalu berpotong bersama-sama dari mulai kita membuat jalan untuk keguran jalan untuk lingkungan semuanya RT RW selalu hadir dengan kepala desa tapi yang mungkin namanya ada saja permasalahan-permasalahan saya berharap kepala desa juga untuk bisa calling down bisa interpeksi diri karena sebetulnya semuanya juga satu untuk membangun desa sidang muti tapi saya sebagai orang tua insya Allah akan mengusauhrakan apa yang terjadi di desa sidang muti mudah-mudahan doakan bangkumis dan juga para masyarakat sidang muti insya Allah dalam 1-2 hari ke depan saya akan mempertemukan dan juga dengan Pak Camat dan Pak Apolsek yang bisa memediasi dan mudah-mudahan setelah ketemu antara Pak kepala desa dengan ketua RL dan ketua RT ada titik temu dan bisa diselesaikan dan bisa bekerja sama kembali karena kita tahu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menunggu apalagi ini sekarang Bang Kumis sudah mulai masuk tahun politik banyak sekali pekerjaan kepala desa dan RT RW yang pasti sudah barang tentu menunggu kalau misalkan RT RW ini sudah menundurkan diri nanti siapa yang akan bekerja sama siapa yang akan bekerja dengan kepala desa dari bilik siar studio channel Bang Kumis berbagi Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeng Lang Banten dan sekitarnya dan sekitarnya selamat menikmati